Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno Di sini saya mendapatkan servisan HP Xiaomi 4A ya Xiaomi 4A ini kondisinya HP ini mati ya Bila saya cek memakai power supply ini shot tanggung ya Jadi ini saya mau mengupas cara mengatasi HP Xiaomi 4A yang kondisinya mati Disebabkan adalah konslet tanggung ya Jadi saya bilang konslet tanggung itu konsletnya tidak mentok ya Ini bila saya cek memakai power supply ya Di bagian baterai ini saya lepas Yang api kita tancapkan di bagian api Dan yang masa kita tempelkan di bagian kalengnya ya Di bagian masa Jadi di tegangan power supply seperti ini ya Nah mengangkat seperti ini ya teman-teman ya Nah Kondisinya seperti ini Ini ada bagian yang panas ya Bila keadaannya seperti itu ada di bagian yang panas Bila saya supply yang panas itu ini ya Ini meleleh ya Bila saya kasih fluk Atau songkak kalau saya bilang itu songkak Jadi ini mau saya angkat ya di bagian AC chest Dan ini nanti saya ingin membahas tentang video saya yang dahulu Jadi cara menghidupkan Xiaomi 4A tanpa AC chest Ini caranya ya teman-teman simak baik-baik Langkah pertama kita lepas di bagian PCB HP ini ya Jadi kita lepas semua di bagian Flexible Pokoknya PCB ini kita lepas saja ya Langkah pertama kita lepas di bagian PCB HP ini ya Dan ini langsung saya angkat di bagian AC chest ya teman-teman ya Dan untuk sahabat tersenol semuanya ya Yang ada di jauh sana Semoga selalu dilindungi Dan diberi rahmat kepada Allah SWT Dan dijauhkan dari virus corona ya Semoga teman-teman atau sahabat trisno sehat walafiat Tidak ada alangan suatu hal suatu apapun ya Jadi Allah akan selalu memberi kita pelindungan Memberi rezeki Memberi kesehatan Dan Untuk Caranya menghindari dari virus-virus ini Kita katanya harus jaga jarak ya Jadi kita harus Mematuhi peraturan pemerintah Untuk Membasmi atau menghentikan Virus ini Biar tidak merajak lelak Langsung saja ya ini IC mau saya angkat saja ya teman-teman Di bagian IC Chest ini ya Baik langsung saja IC ini saya angkat ya Nah ini cara untuk mengangkat IC ini Biar langsung bersih ya teman-teman Jadi Bila sudah meleleh Kita tekan saja seperti ini Nah Setelah goyang Kita tekan terus Di T0 nanti kan akan Hilang ya Jadi Kita angkat Nah ini kita angkat langsung bersih Teman-teman ya Kita angkat langsung bersih Tidak ada Bekas apa-apa ya Jadi Langsung bersih Setelah kita angkat Kita Sikat saja seperti ini ya teman-teman Nah Jadi keadaannya IC Chest ini Bila nanti langsung kita pasang Sudah bersih ya Nah Kondisinya seperti ini ya teman-teman Dan ini mau saya jawab ya Pertanyaan Dari teman-teman saya ya Dari sahabat Trisno Semuanya Cara Menghidupkan Xiaomi 4A Tanpa IC Chest Di bagian ini ya Titik 1 2 Ya ini yang pojok Paling bawah ini ya Ini kita gabungkan ya Kita jumper ya Kita dapatkan disini Kita jumper Lalu di bagian Jalur PSI yang api ini ya Ini Kapasitor yang api ini Kita Jemperkan di Bagian Resistor lampu ya Ini resistor lampu Jadi ini kita Jumperkan ke sini Kita pasang kabel Lalu Yang Di titik 2 Di IC nya ini Kita jumper Yang paling bawah Sendiri ini ya Teman-teman ya Jadi kita Jemper saja Kita gabungkan Ini 1 2 Dan Ya kita gabungkan Ini 100% HP Sudah bisa Menyalah Dengan Normal Tapi belum bisa Di charge ya Teman-teman Jadi ini Kapasitor ini ya Ini menunjuknya Menunjuknya ke Jalur USB Dan ini Menunjuknya ke Coil ya Ini Kalau biasanya itu Ada coilnya Tapi ini diganti Dengan Apa itu Resistor juga ya Mengabungkan ya Ini Bisa kita Jumperkan di Jalur PSI Kita tambah Diodap Atau kita tambah Air Untuk Membuat Chip Charger nya Tapi bila kita Memakai chip charger Pasti Indikator Baterai ini Tidak bisa menampak ya Teman-teman ya Jadi Bila kita Charge Nanti Tiba-tiba HP ini Tiba-tiba Baterai ini akan Terisi penuh Dengan sendirinya ya Teman-teman ya Nah ini Seperti itu Caranya untuk Mengatasi HP Xiaomi 4A Yang Cara menghidupkan Yang mati Cara menghidupkan Tanpa IC Charge Langsung saja Kita Mengambil Ini ya Kabel Jumpernya Untuk Menjumper HP ini ya Caranya Jumper Seperti ini Mengambil Kabel Jumpernya ya Di bagian Resistor lampu Ini Kita Jumperkan Ke Resistor Kapasitor PSI ya Kapasitor PSI Ini ya Teman-teman ya Nah ini Caranya Seperti ini Saya Jumper Ini hanya Cuman Praktek Aja ya Untuk Praktek Saja Teman-teman Setelah Selesai Yang kita Jumper Ini Di titik 2 IC Cessnya Kita Gabungkan Saja Memakai T0 Ya Teman-teman Gak usah Memakai Kabel Jumper Jadi Masih Kelihatan Rapi Nah Seperti ini Setelah Kita Jumper Seperti itu Langsung Saja Kita Uji Coba Kita Lepas Dan Kita Pasang Kembali Kita Uji Coba Ini Caranya Menghidupkan Tanpa IC Cess Nanti Kalau Sudah Bisa Hidup Barusan Kita Merakit Jeep Charger Yang Mudah Untuk Merakit Alatnya Itu Memakai Air Nokia 103 Itu Langsung Jitu Kalau Memakai Kapasitor Nokia 103 Ini Saya Tambah Kabel Seperti ini Ini Kabel Suplay Karena Baterainya Lobet Untuk Menguji Cobanya Saya Memakai Power Supply Nah Setelah Saya Tancapkan Menguji Power Supply Ini Masanya Cuman Saya Tempelkan Saja Saya Pegang Langsung Saja HP Saya Hidupkan Teman Teman Nah Ternyata HP Sudah Bisa Hidup Lagi Tanpa Memakai AC Charge Soal Merakit AC Charge Ya Sangat Simple Ya Tapi Di Indikator Battery Nanti Tidak Bisa Menampak Bila Kita Memakai Chip Charger Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari